Miss Sifu, aku harus mencari sesuatu. Baiklah, Teti. Aku akan tidur siang sebentar. Teti! 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 Uh-oh, itu Lily. Aku harus bersembunyi. Semoga dia tidak menemukanku. Oh, dia tidak ada di sini. Aku akan pergi dan cari di dapur. Dia tidak ada di sini. Di mana, Teti? Mungkin dia di kamar tidurnya. Di sini juga. Tidak ada. Aku akan lihat ke bawah. Oh, semoga dia tidak menemukanku. Oh, aku tahu. Mungkin dia ada di dalam lemari. Oh, dia tidak ada di sini. Aku akan duduk di sini saja. Oh, 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 oh. Oh, oh, sepertinya aku harus pindah dari sini. Miaw. Halo, Lily. Halo, Miss Sifu kecil yang manis. Apakah kau tahu di mana, Teti? Tidak, sepertinya dia pergi untuk waktu yang lama. Sebaiknya kau pulang saja. Aku tidak bisa pulang. Aku sangat membutuhkan bantuannya. Apa yang kau butuhkan, Lily? Mungkin aku bisa membantumu. Besok, sekolah sihir kami akan segera dimulai. Kami semua harus bawa hewan peliharaan. Jadi, aku ingin Teti membantuku. Oh, mungkin kau bisa jadi hewan peliharaanku. Tidak, Lily. Karena aku peliharaan Teti. Kau benar. Hampir saja. Jadi, kau belum menemukan hewan peliharaan. Aku pergi ke hutan dan mencoba untuk mencari sendiri hewan peliharaan. Lalu, aku lihat seekor monyet di pepohonan. Dan aku memanggilnya, monyet, monyet. Tapi monyet kecil itu kabur. Setelah itu, aku melihat sekeliling dan melihat seekor rusa. Tapi dia juga lari. Lalu, aku bertemu dengan seekor rubah kecil. Dia ketakutan. Lalu dia kabur. Kau mengerti? Aku tidak bisa menemukan hewan peliharaan. Jadi, aku sangat berharap Teti bisa membantuku. Baiklah. Teti tidak ada di sini. Tapi, jika kau mau, aku bisa membantumu. Lihat, Lily. Laba-laba kecil. Apa kau suka? Aku suka. Hore-hore. Menemukan hewan peliharaan. Untungnya, aku bisa kabur. Tunggu. Mari kita coba lagi. Lihat, lihat. Aku mendapatkannya. Tapi hati-hati. Kepiknya bisa lepas. Hampir saja. Hewan peliharaannya lepas lagi. Mereka semua sudah kabur. Aku tidak yakin bisa menemukan hewan peliharaan. Sudah kuduga. Ayo, Lily. Kita terus mencari. Kau akan lihat. Kita akan segera menemukannya. Lihat, ada ulat di sini. Oh, astaga. Sepertinya mereka sedang membicarakanku. Saatnya pergi dari sini. Hei, ulat tunggu. Hei, ulat tunggu. Satu lagi lepas juga. Tidak ada harapan bisa menemukan hewan peliharaan. Iya, kan? Masih ada harapan. Halo, Lily. Halo, Miss Sifu. Halo, Teti. Kado yang sangat indah. Wow, luar biasa. Itu untukku? Tidak, Miss Sifu. Ini bukan untukmu. Ini untuk Lily. Benarkah? Untukku? Iya, Lily. Ini untukmu. Tapi tunggu dulu. Kenapa kau terlihat sedih? Itu karena besok aku akan memulai sekolah sihir dan aku belum punya hewan peliharaan untuk dibawa. Baiklah. Kalau begitu sebaiknya buka saja hadiahmu. Besifu, Besifu. Lihat, akhirnya aku punya hewan peliharaan. Jangan lupa untuk berlangganan. Tati, aku bosan. Bagaimana kalau kita terbang ke gunung? Tidak, aku lebih suka terbang ke kota. Tidak. Tati, orang-orang tidak suka penyihir kecil. Tenang, Miss Sifu. Kita hanya akan terbang di atasnya. Kita tidak akan turun ke kota. Miss Sifu, lihat. Kau ingat peternakan itu? Iya, Tati. Waktu itu sangat menyenangkan. Sekarang, lihat kota itu, Miss Sifu. Indah sekali. Kepalaku gatal. Gatal, gatal. Aduh. Miss Sifu, Miss Sifu. Permisi. Apa kau melihat kucingku? Warnanya hitam. Dia punya mata yang satunya biru dan satunya lagi hidau. Dia penyihir dan dia sedang mencari kucing hitam. Aku penyihir kecil yang baik. Aku tidak ingin menakutimu. Wah, itu pasti Miss Sifu. Halo, Tati. Ada apa dengan kalian? Mereka mengusir kami dari kota. Karena mereka bilang kami kucing penyihir. Karena kami berwarna hitam. Kasihan, silakan masuk dan tinggalkan di rumahku. Yeay, hurray. Apa kalian melihat kucingku? Matanya satu hijau dan satunya biru. Tidak. Kalian semua sangat lapar, bukan? Aku sangat lapar. Aku juga. Aku juga. Begitu juga aku. Satu, dua, tiga. Muncul susu di dalam mangkuk dan para kucing akan makan bersama. Wah, sekarang itu pasti Miss Sifu. Halo, kucing kecil. Apa kau juga diusir dari kota? Iya, mereka juga telah mengusirku dari kota. Aduh, malangnya. Ayo masuk. Apa kau juga tidak tahu di mana kucingku? Iya, aku tahu. Di mana? Dia di mana? Tolong katakan. Pangeran sedang berjalan melewati hutan. Ketika dia bertemu kucing dengan kaki terluka, pangeran itu lalu mengambilnya dan membawanya ke istana untuk diobati. Syukurlah, Miss Sifu baik-baik saja. Tapi bagaimana aku bisa masuk ke dalam istana? Orang-orang tidak suka menyihir, kan? Wah, aku tahu, aku tahu. Kau menyamar saja sebagai koki. Mereka membiarkan koki masuk istana, karena sang raja sangat suka makan. Raja kan sudah punya koki yang hebat. Aku tahu, aku tahu. Kita bisa ubah kau menjadi kentang. Jadi kau bisa masuk istana tanpa ada yang sadar. Di dalam kentang? Iya benar, di dalam kentang, di dalam kentang. Jika aku menjadi kentang, mereka bisa memasakku. Kalau begitu kau bisa jadi pisang. Aku tidak akan mau menjadi pisang, kentang, ataupun pir, karena mereka bisa memakanku nanti. Kenapa tidak perdanaan sebagai pembuat sepatu? Pembuat sepatu? Iya, seperti pembuat sepatu. Sang raja suka sekali sepatu. Jika kau bawakan dia sepatu, sang raja pasti senang. Satu, dua, tiga. Sepatu bagus yang berwarna hijau untuk raja akan muncul. Selamat pagi, Baginda. Aku membawakan Baginda sepatu baru sebagai hadiah. Oh, bagus sekali. Kau membuat sepatu yang hebat. Jadi kau ingin berapa koin emas untuk mereka? Oh, Baginda. Aku tidak ingin koin emas itu. Kenapa begitu? Karena Baginda, aku ingin kucingku yang bernama Misifu kembali. Aku tahu pangeran telah menyelamatkannya di hutan. Pangeran akan datang dan kau bincaralah dengannya. Halo, pangeran. Halo, penyihir kecil Tati. Kau tahu siapa aku? Iya, Misifu sudah cerita bahwa kau penyihir kecil yang sangat baik dan mengemaskan. Silakan ambil Misifu kembali. Terima kasih, pangeran. Tati! Misifu. Tati, aku sudah tahu tentang para kucing di kota dan aku ingin mereka datang dan tinggal di istanaku ini. Itu ide yang bagus, pangeran. Satu, dua, tiga. Para kucing akan datang ke sini dan hidup bahagia di istana pangeran. Terima kasih banyak, Tati. Sudah lama aku ingin punya banyak kucing. Dan kisah pun berakhir. Semoga kalian suka. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bagikan videonya. Terima ini, Misifu. Pakai kepala amut, Tati. Ini dia. Pakai cakar. Ini dia. Aduh, aku tidak bisa. Aku akan mengambil bolanya. Wah, di mana ya? Tidak ada di sini. Aduh, ayo kita lihat di pohon. Di sini juga tidak ada. Hei, apa yang kau lakukan di sarangmu? Maaf. Aku akan mencari di bawah batu. Hei, ini rumahku. Siapa yang menangis? Tati, ada yang menangis. Ayo kita lihat. Ada apa laba-laba? Aku jalan-jalan tadi pagi dan tersesat. Dan sekarang aku tidak tahu jalan pulang. Kau tinggal di mana? Aku tidak ingat. Aku butuh bantuan. Baiklah, laba-laba. Kami akan membantumu. Lebah kerlap-kerlip. Tati dan Misifu akan berubah menjadi laba-laba. Sekarang aku akan menyembunyikan tongkatku agar tidak hilang. Ada apa dengan suaraku ya? Tati, kau bicara dengan suara laba-laba. Kau juga, Misifu. Ayo lewat sana. Tidak, tidak. Bukan lewat situ. Ayo lewat sini saja. Ayo. Sebaiknya kita lewat sini saja. Aduh, susah sekali. Sebentar lagi kau akan terbiasa berjalan dengan banyak kaki, Misifu. Oh, kenapa tongkat Tati ada di sini? Dia mungkin kehilangan tongkatnya. Aku akan menyimpannya. Tati, aku sudah membuat penemuan baru. Tati, aku sudah membuat penemuan baru. Lily, apa yang sudah kau lakukan? Maaf, itu bukan aku. Itu tongkat ajaib. Aku akan mencoba memperbaikinya. Sepertinya kita lebih baik mencari Tati. Dia akan memperbaikinya. Aduh. Lily, aku kesulitan berjalan. Aku besar sekali, jadi aku menabrak semuanya. Aduh, aku membuat semuanya penuh dengan laba-laba. Pak Moning, kau lebih baik di sini dulu ya. Biar aku saja yang mencari Tati. Wow, seru sekali. Hooray. Kita sampai di jendela. Kita sudah sampai. Ini adalah rumah kecilku. Tapi itu dapur kami. Itu sebabnya kalian mengingatkanku pada seseorang. Ayo kita masuk. Aduh. Aduh, pintunya ditutup. Kepala gue benjol. Ayo cari pintu masuk lain. Lihat, ada lubang kecil. Ayo masuk ke sini. Aaaaaah. 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 Tolong aku. Ya ampun. Aku tangkap. Miau. Aaaaaah. Aduh. 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 Aaaaaah. Aaaaaah. Tolong aku. Tolong aku. Aku tenggelam. Kami akan menolongmu, Miss Sifu. Aku takut sekali. Jangan khawatir, Miss Sifu. Kau sudah aman. Ikuti aku, teman-teman. Kita hampir sampai. Kita harus pergi ke perapian. Dan disanalah rumahku. Wah, ini tinggi sekali. Lihat, Tati. Ada tongkat. Kita bisa menggunakannya sebagai jembatan. Hati-hati, Tati. Ini adalah rumah kecilku. Terima kasih sudah bergabung denganku. Masuklah. Oh, laba-laba kecil yang cantik. Kemarinlah si kecil. Ah, tolong. Tolong. Kita harus menolongnya. Caranya bagaimana ya? Astaga, aku harus pergi ke kamar mandi. Tunggu di sini, laba-laba. Aku akan segera kembali. Tongkatku. Yeay, hooray. Terima kasih, Tati dan Miss Sifu. Karena sudah membantuku. Laba-laba, aku sudah kembali lagi ke sini. Oh, Tati. Aku menemukan tongkatku dan tidak sengaja mengubah Pak Moning menjadi laba-laba kecil yang mengemaskan. Jangan khawatir. Ayo kita lihat. Laba-laba besar. Lebih tepatnya laba-laba raksasa. Lebah terlap-terlip, Pak Moning berubah menjadi kelinci lagi. Terima kasih, Tati. Sukai dan berlangganan.